Oke cuy ini bener-bener the real nyawa terakhir ya kalau game ini kalah udah kukus harapan Indonesia pulang do or die sih disini Saken udah pakai melisa ya kita tahu melisanya Saken juga lumayan power lah di MPL mudah-mudahan bisa jadi gamenya Indonesia harus ya kita doain yang terbaik untuk Indonesia mantap supaya pialanya balik lagi ya tapi disini ada Faramis ya Mongolianya lumayan timfikenya juga lumayan kuat sih kalau mereka harus kuda pin pakai Novaria disini suri zonnya pakai Uranus mm-nya Mongolia dari tadi Brody ya tapi Brody ini lumayan power harusnya ya karena dipik terus ada plan B yang sebenernya bagus banget ya mereka nggak main Cloudy kali atau nggak tahu tadi kalau Cloudy di band apa kagak walaupun frontliner dari Indonesia Oke Tartal cuy bentar lagi nih Superkend udah level 4 tapi Fredrinnya disini masih level 3 ya Oh nice nih udah bagus nih early-nya nih tinggalan satu level nih Fredrinnya nih ini sih junglernya tuker ya game pertama tadi ini Superkend yang pakai Fredrin Wah ini harusnya free turtle sih yang bisa diamankan oleh Indonesia yang bisa diamankan oleh Indonesia dengan saudara-saudara yang lebih banyak ya nice free turtle coy oh ditarik seri zonnya tapi belum ada gigit sih nah ada dirusuhin nih seru nih oke nice nice ya bisa yuk udah bagus nih early-nya nih masalahnya masih menurut gua lumayan sama kayak game kita yang pertama sih tapi tadi juga bagus ya tapi tiba-tiba kayak dibalikin gitu bisa mengamankan neutral objektif pertama sangat disiplin dan mereka tahu banget kau banget kayak disini brodynya udah kena poke ya tapi over comment ketika mereka mendapatkan udah nggak diambil nih wave-nya recall brodynya mencari fight chat terlalu banyak untuk mencari value lagi dan akhirnya bisa dipanis jadi sekarang ini menjadi slow roll kalau menurut gua Indonesia tentunya udah tahu kesalahan mereka dari game yang pertama dan mereka akan belajar dan juga langsung mempraktekkan apa yang mereka udah pelajari disiplin yang paling penting apalagi dengan komposisi range begini kalau mereka memiliki gold kecil aja itu udah bisa membaca pergerakan semua dari Mongolia dan poking-poking dimana Fredrinnya akan tentunya ada kesusahan ya ini total berikutnya bisa jadi penentuan juga nih kalau dapet indol lagi sih bagus banget sih udah enak banget harusnya relinya ya kita belum melihat hub Franco yang menteror di sini enggak kayak perangkonya Filipin kemarin deh bikin bener-bener Indonesia kalang kabut ya kalau kemarin mudah-mudahan sih mereka enggak trauma ya lawan Franco ya Oke tartalnya bentar lagi muncul oke buffnya ditarik diri set disini kayaknya menang level sih meskipun menang satu level ya harusnya ngaruh banget sih untuk nah disini ratenya mau dipancing ya harusnya ya Aduh itemnya enggak masih bisa flikir karena belakang-belakang menarik seorang sorizo tapi belakang masih hidup coy kan oh nice banget kan masih hidup namun tentunya tadi ada sedikit satu buah pick-off yang terjadikan forbit tapi Aizen kali ini menjadi santanya dapet ini dong pertama kali ini akan diamankan oleh tim Mongolia yes udah ada equalization sebenernya dari jadi tegang lagi nih untuk menukar forbit di tim fight tadi jadi Oke sebenernya untuk tim Indonesia Mongolia berhasil untuk mendapatkan sedikit lebih banyak stabil mungkin diarah early to midnya tapi kita harus lihat di botanya juga karena untuk saken disini yang penting didalam match-up ini melisaknya sih harus melewisanya mainnya siapa aja sih dia bisa bully dari prodinya menggunakan model tapi yang paling penting itu mendapatkan item power spike tiga item dari 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 tarik oke 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 sempet dapet rom nih masih sangat menguntungkan oleh Mongolia tapi ketika superkent tadi tertangkap bisa dapat bawah nih enggak enggak jagain di sini juga ada sedikit panisnya nih lakukan oleh saya cuman ha Hai ke arah bawah dan bebeks masih bisa kerum ya masih rugi sih ini sih bersama juga dengan Minion grobaknya juga nggak bisa jauh ya Indonesia mereka masih leading dari 1000 gold lead ini dan mereka harus bisa coba untuk menggunakan side lane pressure mereka sorry saja gimana dimakan ya Hai empat member tampaknya damage-nya terlalu signifikan dan sohizo harus jatuh di tangan toh Brody sih bersihnya lumayan selinnya kali ya mendapatkan trade pertama di game kali ini di area bawah oke mati dia lagi-lagi coba untuk melakukan pertukaran dan juga trading mirroring yang dilakukan oleh Indonesia gimana Mongolia masih coba mereka kayak rusuhin balik gitu ya sekarang levelnya udah sama nih Fredrin sama Martisnya nih jadi game playnya tuh kayak mereka mirroring gerakan yang Btr gitu ya menyetirkan dan kali temponya menggunakan tarat pressure seizing pressure mereka memiliki bahwa peran tertentu nih ini yang harus di Okenya telat sih tapi harusnya sempet ya Aduh Oke sohizo nahan depan sendiri ya kan dapet turtle kan oh di lepas waduh di lepas ya waduh orang-orang masuk memaksakan bin menggunakan picker dan liat dan juga pelarihan arah belakang sohizo tonting semuanya dan six aura berlewat satu buah poin kill dan berlewat satu buah poin kill muset Frankonya ngeri juga coy terkena tahun six aura menjadi korban selanjutnya dan saken masih bisa menemukan satu buah poin kill meskipun dia pun jatuh harus di tangan seorang bebek dua tuker dua dua tuker dua disana dimana Mongolia berhasil untuk invade di jungle Indonesia tapi ini merupakan pertukaran yang not bad ya dengan dua-dua masalahnya cuman bebek yang mendapatkan killnya jadi power spike nya ini bakal terus jalan udah killing spree coy brody nya nih kayaknya brody nya hero power juga gak sih kayak dari tadi game pertama juga lumayan 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 menonjol lah udah memiliki satu dek bakal memperlambat item power spike yang bisa didapatkan oleh dia balik lagi ya item power spike tiga item corrosion site dhs dan juga golden stuff itu dibutuhkan banget tiga core item bukan dua dia harus nunggu full tiga untuk beneran memiliki power spike besar di dalam wani bawahnya udah ambil ya yang bener-bener bisa menunjukkan kalau misalkan melissa dilepas nih sorizen ya tapi emang Brody tuh emang bisa ngeburst Uranus ya kalau dia enggak dari Brody doang sih harusnya oke lihat disini wah usut dapet lagi Frankonya aduh aduh mulai memaksakan retribution dan super ken gagal enggak dapet lagi birunya ini udah menyeramkan banget sih sebenernya orang ko nya lihatin balik lagi yang tadi kita bahas di dalam draftnya udah ada astral recall yang dikeluarkan oke astral echo astral recall sudah dibuka meter masih ada koramis eh balikin balikin kejar aduh aduh Morino kecepetan gak sih ultinya enggak ada ulti lagi ada Lord nih YV nya tapi sakitnya free hit sih wuh sorizo buang bro mati kayak lu predrin nice nah dapet nih dapet nih oke nice dapet wuh bagus banget sih tadi sorizo nge zoning berapa orang sakitnya jadi free hit ya yoi yoi bisa yoi duitnya sama loh beda 100 perak doang bahkan sama sekarang 5 member tanpa resource itu Indonesia tahu bahwa kalkulasinya udah cukup untuk mendapatkan timpai yang enak ini kayaknya Mongolo udah bener-bener reset sih kayak gameplaynya Indonesia cepet banget coi improve nya kemarin gak seseram ini Mongolo ini ini bisa zoning dan juga melakukan damage yang sangat besar kepada front to back composition dari Mongolia wuuh kita lihat pergerakan Indonesia mulai lebih karena offensive tentunya temen-temen Mongolia waduh waduh oke noise predrinnya mati 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 oke kok gak di backup mau kamis ya kenjauh wuh waduh 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 Ini bikin itu ya Bikin sempat putih ya Nih Sakennya udah mulai kerasa nih Misalnya jangan ngetarik Franko aja ya Uh aduh Saken selamat Nice Oke aman Nice Nice banget Oke mantap Bentar kan Walisanya udah sakit kan Udah sakit Udah sakit melisanya Nice banget Saken Namuk disini Saken nampaknya ya Pas banget Lot muncul ya kan Oke nice Baris dapat Bavaria juga makin let game Makin sakit kan pokoknya ya Ya bisa yuk Faramisnya ngapain disitu dah Yang lagi tunggu di dalam pushnya Tidak terbaca disini dan Keliatan yang for bit juga Tidak mau terlalu risiko Lihat Sakennya udah sakit Wah Prai drainnya setengah darah Atasnya udah jalanin ya Tidak mau terlalu Tidak mau terlalu memaksain Sangat-sangat disini Waduh 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 Kalo dapet moment sih Bisa yuk Bisa yuk Jadi tegang ini Kayaknya abis ini Melisanya Saken di band sih Di arah tengah Itu masih sangat susahan Tanpa resource Minionsnya Jadi untuk tim Mongolia sekarang Mereka harus coba Untuk menggunakan Komposisinya Lebih baik Gimana Pick off Pick off ini menjadi Kunci utama dari Mongolia Untuk melakukan comeback Itu plan A mereka juga Dari awal Tapi sejak mungkin Turtle yang kedua Indonesia bisa Perangnya sih harusnya Sama-sama kuat ya Soalnya Mongolia ada Faramis kan Yang bisa gue bilang Memiliki Peran yang paling penting Di dalam game ini Dari awal Pokoknya Sejak dia dapet level 4 Wah ini mau jalanin bawahnya dulu Majuin satu wave Hancur sih bawah Perangkutnya juga agak show Di atas sama Ini Brody Iya sih disini Ini Novaria lumayan Menang harusnya ya Karena gak ada yang ke dia kan Di hit lah ibaratnya Menang lah menang Yuk bisa yuk Kita pokokin dulu aja Kita pokokin dulu aja Nyawa HP Mongolia Tidak 100% Itu akan ada sebuah keunggulan Untuk baru Komet the fight Kita lihat Turtle yang ketiga Akan segera hadir Mongolia mampukah Oke disini masih cek boost Wah ini Brody nya Kalau ketahuan Bisa mati sih Wah gak ketahuan coy Gak ketahuan Wah gak ketahuan Brody sama Franko nya Meri juga nih Makronya Mongolia Wah jalannya bentar lagi nih Setelah darah Di menit ke 16 ini Conceal Wah diusir Kok jadi Waduh Gila anjir Rata sih rata sih harusnya Nice banget Free hit Free hit Subkan nya free hit Ratain ratain Nah nice ratain Waduh Nice banget Brody nya Gak dikasih balik Lore nya muncul sih Buset Sempet Ngetrade Winter Eh Rose gold Buset Lama banget sih Lama banget sih Itu buying time nya Buset Mereka juga mengamankan Lord nya tadi Di Posisi Teamfight Jadi untuk Indonesia N masih belum bisa Game nya diperlama lagi Dengan Ethan Waduh Jadi game panjang ini Zoning dia Sebenernya Dari Saken Ketika ada Go away juga Saken nya Tidak bisa melakukan Damage Di dalam teamfight Untuk mungkin Satu atau dua detik pertama Boleh-boleh Di pergerakannya Mongolia Dan itu yang membuat Celah yang digunakan Oleh Mongolia Mendapatkan retribution Mengamankan Neutral objektif Untuk memperlama game Oh my god Perjuangan Indonesia Di game kali ini Masih berjalan Dan sudah 18 menit berjalannya Kita tentunya Lagi dan lagi Kasih spam Keras ini Keras ini ya Game nya Akhirnya bakalan Easy Coy Tentunya Tim Indonesia Untuk memenangan Game kali ini Untuk memaksa Series ini Partai ini Ke game yang ketiga Lordnya masih ada Satu menitan lagi Ini pergerakan Pergerakan Franko Sama Brody Tapi map nya Menangan Indo Harusnya Mereka Cuma Hancur Meet Doang Untuk Super Minion Oke disini Farah misinya Cek boost Lordnya 20 detik lagi Untuk Tidak memberi Kebanyakan Resource Kepada Mongolia Untuk Mendapatkan Item Item Itu Yang Bisa Di Cycle Yang Seperti Tadi Kita Lihat Bebex Wow Bisa Ngetrade Atau Ngeganti Item Karena Rose Gold Meteor Untuk Buing Time Yang Bagus Banget Dan Mungkin Itu Save Game Untuk Mongolia Oke Lordnya Disini Ya Lihat Pergerakannya Coy Red Red Kontrol Ya Kan Wusey Mau Flank Frank Brody Wah Bisa Gitu Ya Oh Dibuka 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 Sama Vin Tauan Nice Nice Banget Fin Ketahuan Udah Gak Bisa Flank Lagi Melisanya Free Hit Nih Waduh Udah Seperempat Nih Darah Nih 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 Nice Banget Glunya Sekarang Bers Nih 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 Lampas Mereka Nih Berjalan Sama Nih 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 Lordnya muncul sih muncul sih harusnya aman sih ada wave clear ada YV tapi Lordnya jadi free Lord gini ya wah freder ini ah nice banget bener-bener pusat pusat Brody nyalain harus menjadi korban selanjutnya dibayarkan begitu saja karena hal ini Moreno yang terlalu berkomit lo di area tengah berusaha di usahakan di manajed oleh temen-temen dari Mongolia supaya tidak harusnya aman ya Hai balik lagi Lordnya jadi kagak guna nih dikasih visi wah tuh jadi game panjang gini soalnya kembali seperti semula seperti sebelum timpainnya terjadi Indonesia apa yang terjadi dalam timpai tadi Saken walaupun ya super game berasa merasa terlalu di depan sebetulnya posisi dia masih oke tapi menurutnya yang bahaya tuh ini cuy pergerakan Franco sama Brody nya nih bikin-bikin satu momen ini berhasil mendapatkan damage yang cukup ngeri sumpah dan balik lagi ya untuk Indonesia main weapon mereka yang bisa digunakan di sini itu Saken Saken yang udah memiliki item dia ingat kembali Sakennya udah dapet item sih jangan sampai mati ya kuncinya ada di Saken sih kalau Sakennya free hit tapi dicari lho bayangin Rangkonya langsung cari Saken bisa mendekatkan ada replaynya tadi Lord pasti di moment Lord ya karena kalau kita lihat dari komposisi Oke Lordnya satu menit lagi di sini ada crowd control pasti yang bisa nge-cover dari Saken ya kan cuman nge-slow effect aja dan berusaha ada yang cover Saken sih untuk crowd control pasti itu Indonesia itu kurang yang tentunya untuk memberikan cover kalau memang Melisanya Sakennya berada di posisi yang tidak optimal dan berusaha di cover ada domainnya nyala tadi oh nggak ketawa nih eh nggak dibuka nih maafin gua kurang-kurang nggak tahu nih Fint ini menjadi item defensive pilihannya dan itu pun lihat coy pergerakannya sumpah ngeri rangkonya di sebelah Mongolia Wow Aizen glowing one dan empat rapid boots di sini semuanya untuk respect slow yang keempat sepatu lari nih ya juga item ini boleh-boleh tapi duitnya sih menang MM nya menang ini ya menang ada Brody ya dari tim Mongolia bahkan ada empat ya cuman forbit yang enggak ada barang ishnya berani banget sih kalau kalian tahu balik lagi rapid boots ini ada soalnya misalnya berani banget di jalanin lu wah ada imo sih dibalikin enggak ada barang ish nice banget nice blunder mereka blunder nice banget Faramish nya jauh ya kan itu adalah sebuah harapan yang dibutuhkan oleh tim Mongolia sudah menggunakan banyak banget resource mereka all-in-sour mizu yang lebih pentingnya saken merek dia bisa menggunakan modelnya di posisi yang sangat-sangat kecil bisa yuk ada sih bisa NG yang paling tinggi langsung damage outputnya kita bisa lihat dengan inspire banget juga dengan skill pertama Faramish Brody glue bahkan Ethan dan zeax Aura nggak bisa bertahan walaupun udah ada beberapa posisi para misalnya disini seperti Dominus ice dan juga udah ada beberapa item sob yang tadi kita lihat kepada immortality sekarang ada empat immortality di tangan Mongolia Indonesia mereka memiliki evolve Lord yang tengahnya ya tentunya banteng tangan untuk baiknya timnya bagus banget nih Lordnya di gunakan split splitnya waduh hidup radrenya Oke udah ulti Faramish nya 24000 bisa menang bisa menang bisa menang bisa menang nice Oke nice masih ada harapan untuk Indonesia lanjut ke game ketiga ya mantap semangat-semangat Indonesia yuk bisa yuk kita lanjut ke game ketiga nanti ya di amankan oleh tim Indonesia dan ini waktunya lagi dan lagi untuk para penyakit